Jaga penyeludupan narkoba dan PMI non-prosedural, Polseks Kayam perkuat pemeriksaan di jalur perbatasan. Kendaraan yang masuk dan keluar perbatasan Indonesia dengan Malaysia diperiksa ketat. Antisipasi penyeludupan narkoba dan barang terlarang, Polseks Kayam perbatasan Indonesia dengan Malaysia, perkuat pemeriksaan jalur lintas antar negara jelang akhir tahun. 1x24 jam anggota Polseks Kayam awasi jalur perbatasan semua kendaraan yang melintas, baik yang masuk perbatasan dan keluar diperiksa barang bawaannya. Kapolseks Kayam AKP Ruslan Abdul Ghani mengatakan, marak penyeludupan narkoba melalui jalur tidak resmi, jalur antar negara juga menjadi atensi khusus Polseks Kayam untuk mencegah upaya penyeludupan narkoba dan calon PMI keluar negeri secara ilegal. Yang pertama adalah melakukan rajia di jalur-jalur terkait dengan peredaran narkoba maupun masuknya atau keluar masuknya PMI yang melalui jalur tidak resmi. Untuk pemeriksaan di wilayah khususnya wilayah hukum Polseks Kayam adalah di jalur-jalur tidak resminya, yaitu di daerah Bantan, di daerah Segumun yang memang aksesnya mudah dilalui. Kapolseks Kayam AKP Ruslan Abdul Ghani mengakui, jalur tidak resmi rawan di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, baik di Antikong dan Kayam. Jalur tidak resmi kerap digunakan untuk mengirim pekerja migran Indonesia tanpa dokumen resmi ke Malaysia dan berdampak dengan pemulangan PMI bermasalah. Terima kasih.